Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di dalam channel ini. Info pada hari ini, admin mahu kongsikan daripada Free Malaysia Today. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, UMNO mungkin merosot lagi karena terus dikuasai Zahid, kata Dr. Madir. Petaling jaya, kerusi UMNO pada pilihan raya akan datang mungkin merosot lagi karena parti itu terus dikuasai oleh Zahid yang sedang dibicarakan kerana rasuah, kata bekas Presiden Dr. Mahathir Mohamad. Sambil menunjukkan turun naik kerusi parlimen yang diperoleh oleh UMNO sejak PRU 2004, Mahathir menyimpulkan prestasi UMNO menurun apabila Presiden parti itu didakwa menyeleweng. Perlembagaan UMNO memperuntukkan alih menukar pemimpin, tetapi alih UMNO ternampak bersedia mengekalkan pemimpin yang sedang dicajibun katanya dalam satu kenyataan. Mahathir berkata, sejak PRU 2004, prestasi UMNO menurun sepanjang masa daripada 109 kerusi ketika itu pada 79 kerusi PRU 2008, daripada 88 PRU 2013 kepada 54 PRU 2018, dan akhirnya 26 pada PRU 2015 lalu. Sebelum skandal 1MDB, UMNO pulih sedikit dengan kemenangan 88 kerusi dalam PRU 2013, katanya sambil mengingatkan UMNO ketika itu menukar pemimpin. Namun, UMNO hanya meraih 54 kerusi pada PRU seterusnya, susulan skandal 1MDB tambahnya. Mahathir berkata, UMNO terus dikuasai oleh Presiden yang sedang bicara kerana rasuah susulan keputusan perimpunan agung UMNO untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden pada pemilihan akan datang. Sekarang Presiden UMNO sedang hadapi Caj. Apakah alih UMNO akan terus sokong UMNO soalnya? Mahathir berkata demikian, meskipun UMNO ketika ini bersama kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar yang menyaksikan Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Mahathir ini? Silah komen di bawah. Sekian info pada kali ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di dalam channel ini. Info pada hari ini, admin mahu kongsikan daripada Free Malaysia Today. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, UMNO mungkin merosot lagi kerana terus dikuasai Zahid kata Dr. Mahathir. Petaling jaya, kerusi UMNO pada pilihan raya akan datang mungkin merosot lagi kerana parti itu terus dikuasai oleh Zahid yang sedang dibicarakan kerana rasuah kata bekas Presiden Dr. Mahathir Mohamad. Sambil menunjukkan turun naik kerusi Parlimen yang diperoleh oleh UMNO sejak PRU 2004, Mahathir menyimpulkan prestasi UMNO menurun apabila Presiden parti itu didakwa menyeleweng. Perlembagaan UMNO memperuntukkan alih menukar pemimpin, tetapi alih UMNO ternampak bersedia mengekalkan pemimpin yang sedang dicacipun katanya dalam satu kenyataan. Mahathir berkata, sejak PRU 2004, prestasi UMNO menurun sepanjang masa daripada 109 kerusi ketika itu pada 79 kerusi PRU 2008, daripada 88 PRU 2013 kepada 54 PRU 2018 dan akhirnya 26 pada PRU 15 lalu. Sebelum skandal 1MDB, UMNO pulih sedikit dengan kemenangan 88 kerusi dalam PRU 2013, katanya sambil mengingatkan UMNO ketika itu menukar pemimpin. Namun, UMNO hanya meraih 54 kerusi pada PRU seterusnya, susulan skandal 1MDB tambahnya. Mahathir berkata, UMNO terus dikuasai oleh Presiden yang sedang bicara kerana rasuah, susulan keputusan perimpunan agung UMNO untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden pada pemilihan akan datang. Sekarang Presiden UMNO sedang hadapi Caj. Apakah alih UMNO akan terus sokong UMNO soalnya? Mahathir berkata demikian, meskipun UMNO ketika ini bersama kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar yang menyaksikan Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Mahathir ini? Silah komen di bawah. Sekian info pada kali ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di dalam channel ini. Info pada hari ini, admin mahu kongsikan daripada Free Malaysia Today. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, UMNO mungkin merosot lagi kerana terus dikuasai Zahid, kata Dr. Mahathir. Petaling jaya, kerusi UMNO pada pilihan raya akan datang mungkin merosot lagi kerana parti itu terus dikuasai oleh Zahid yang sedang dibicarakan kerana rasuah, kata bekas Presiden Dr. Mahathir Mohamad. Sambil menunjukkan turun naik kerusi parlimen yang diperoleh oleh UMNO sejak PRU 2004, Mahathir menyimpulkan prestasi UMNO menurun apabila Presiden parti itu didakwa menyeleweng. Perlembagaan UMNO memperuntukkan alih menukar pemimpin tetapi alih UMNO ternampak bersedia mengekalkan pemimpin yang sedang dicajibun katanya dalam satu kenyataan. Mahathir berkata, sejak PRU 2004, prestasi UMNO menurun sepanjang masa daripada 109 kerusi ketika itu pada 79 kerusi PRU 2008 daripada 88 PRU 2013 kepada 54 PRU 2018 dan akhirnya 26 pada PRU 15 lalu. Sebelum skandal 1MDB, UMNO puli sedikit dengan kemenangan 88 kerusi dalam PRU 13 katanya sambil mengingatkan UMNO ketika itu menukar pemimpin. Namun UMNO hanya meraih 54 kerusi pada PRU seterusnya susulan skandal 1MDB tambahnya. Mahathir berkata, UMNO terus dikuasai oleh Presiden yang sedang bicara kerana rasuah susulan keputusan perimpunan agung UMNO untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden pada pemilihan akan datang. Sekarang Presiden UMNO sedang hadapi caj. Apakah alih UMNO akan terus sokong UMNO soalnya? Mahathir berkata demikian, meskipun UMNO ketika ini bersama Kerajaan Perpaduan yang dipimpin Anwar yang menyaksikan Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Mahathir ini? Silah komen di bawah. Sekian info pada kali ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.